Baik selamat sore rekan-rekan, kali ini kita akan memberikan tutorial menyablon ya, jadi selain menjahit apa itu keterampilan yang dipunyai untuk membangun usaha konfeksi itu juga sablon, jadi sekaligus kalau menjahit saja, nanti kaosnya tidak ada sablonnya juga tidak akan pasarnya juga tidak akan berkembang, jadi kalau bisa sekaligus ya menjahit, ya menyablon nah, ini sebenarnya ada pasarnya sendiri untuk sablon ya, jadi sablon itu ada ada sendiri, bagian sendiri kalaupun sablon nanti yang bagian menjahit bisa dijahitkan ke rekan kita nah, tapi alangkah baiknya kalau sebelum kita membangun usaha konfeksi ini kita belajar juga tentang sablon sekalian, jadi selain bisa menjahit, pemotong dan sebagainya bisa menyablon oke, kita saat ini menata kaos ya, ini kaos olahraga nya dan ini screennya, screen yang baru saya buat filmnya nah ini oke, kita ikuti langkah-langkah dalam menata kaos ya, ini kaos SD olahraga SD untuk kelas 1 ini makanya kelihatan kecil-kecil jadi, kemarin ada yang tanya juga masalah sablon yang diperlukan apa saja itu banyak sekali teman-teman jadi, yang pertama itu yang diperlukan adalah screen dan peralatan lainnya screen itu kayu berbentuk tersegi panjang ini ada kain jaring-jaringnya ini digunakan untuk film untuk memfilmkan gambar ya jadi, ini sudah terbentuk gambar orang melempar cakram dan nama SD-nya ini nah, mungkin teman-teman kelihatan kan ini sudah saya film tapi filmnya tidak saya videokan tadi ini nanti proses untuk penggesutan saja penggesutan sablon jadi, kompleks sekali ya untuk penyablon itu peralatannya memang bertahap ada meja kalau nanti penggantinya meja biasanya pakai triplek itu juga bisa jadi seperti itu rekan untuk usaha konveksi itu sebenarnya banyak juga medalnya kalau kita hanya mampu membeli mesin jahit atau menguasai mesin jahitnya saja ya kita harus bekerja sama juga dengan tukang sablon jadi, tukang sablon itu biasanya hanya membidangi sablonnya saja tanpa tanpa ya tanpa jahit biasanya itu kerjasama dengan perkanannya untuk jahit-jahit nah, kalau saya sendiri ada usaha jahit juga nyablon juga untuk yang jahit ada berapa ya ada tiga empat saya juga ikut saya juga ikut jahit ya karena untuk apa itu mengasah skill ya harus tetap digunakan kalau tidak digunakan hilang nanti skillnya mencahit nah, ini teman-teman untuk kaosnya kaosnya ukuran anak-anak jadi kecil ini nanti oke, saya pause dulu baik, rekan-rekan ini kita sudah tata semua ya untuk kaosnya sekarang kita akan melihat proses penggesutan penggesutan dari screen ya dari transfer dari screen ke kaosnya ini nanti seperti apa oke, kita lihat dulu ya baik, kita letakkan di sini sebelum penggesutan yang perlu diperhatikan adalah bocor atau tidak film yang kita buat nanti biasanya bagian yang bocor jadi akan merusak nanti bisa merusak hasil sablonannya bocor itu bagian samping sini jadi antara kayu dan jaring itu biasanya rawan bocor karena tidak dilapisi dengan obat obat film ya dengan baik sehingga rawan kebocoran oke, kita sudah solasi untuk sampingnya sekarang kita coba untuk menggesut persetuan pertama kita kasih pastanya dulu ya teman-teman nah ini pastanya atau tintanya atau pewarna yang digunakan untuk memberi gambar pada kaos nanti nah kalau sudah kita ratakan dengan rakel ini namanya rakel terbuat dari aluminium dan ini ada karetnya fungsinya untuk menggosok oke kita pusok ya pertama kita ratakan dulu dari atas ke bawah lalu kita tekan sambil didorong ke belakang nah ini nah atau kalau kita kurang yakin kita ratakan lagi kita tarik lagi baru kita angkat nah ini hasilnya jadi kaos ini sudah tergambar dengan pasta tadi baik kita ikuti ya prosesnya teman-temannya teman-temannya selamat menikmati nah teman-teman setelah kita sablon ya maka kita keringkan dulu dengan hot gun kita keringkan dengan hot gun ini kalau sudah kering berarti kita tinggal press saja supaya permukaan sablonannya ini halus baik itu saja tekan-tekan semoga bermanfaat dan semoga menginspirasi dan semoga bisa menjadikan teman-teman semangat untuk merintis usaha konveksi maupun sablon terima kasih selamat sore assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati